Al-Hadis yang keempat Hendaknya dia menjadikan sebagian air itu masuk ke dalam hidungnya Istilahnya apa? Menghirup air Kemudian hendaknya dia menghembuskan kembali Dan barang siapa? Isti jemar Bersuci tetapi bukan dengan air Tetapi dengan batu barangkali Atau dengan tanah yang keras Boleh itu Hendaknya dengan bilangan yang ganjil Maka hendaknya kita juga mengerjakan yang ganjil Kita ingin mendapatkan ketaatan dan barokah dari ketaatan Apabila salah seorang dari kalian bangun Dari tidurnya Hendaknya dia mencuci kedua tangannya Sebelum dia memasukkan dua tangannya itu Dalam air Salasan Sebanyak tiga kali dia mencucinya Karena salah seorang dari kalian itu tidak tahu Dimana tangannya itu bermalam Sudah tidur ya Tangannya kadang pindah sana Pindah sini Pegang sana Pegang sini Tangannya terkadang dijilat oleh tikus pun tidak tahu Makanya sebaiknya apa? Bukan sebaiknya Wajib Kalau kita bangun tidur Sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana air Hendaknya apa? Dicuci tangannya itu Tiga kali Itu ganti dari Hendaknya istingsyata Menghirup air Ya itu apa? Saluran yang ada di dalam hidung itu Saluran yang agak dalam Bukan lubang hidungnya itu Tapi agak dalamnya itu Itu minhar Lubang hidung yang dalam Sebagian dari air Sedikit saja tidak perlu Sampai apa? Dua gelas Tidak usah Sama Barang siapa berwudu Hendaknya dia itu Istingsyata Ini menunjukkan Istingsyata itu wajib Minimal Sebagian ulama mengatakan Dia rukun Karena dia termasuk wajah Tapi yang benar Dia itu apa? Wajib Ghoribul hadis Tawad doa Ahadukum Yakni Ida syaro'afil wudu Bukan kalau sudah selesai wudu Tetapi Kalau mau masuk Kedalam wudu Mulai Jadi tawad doa Walaupun dia itu adalah Menunjukkan telah berlalu Tetapi yang diinginkan adalah Jika dia masuk ke dalam wudu Masih di awal-awal Selesai apa itu? Selesai mencuci Mencuci apa? Selesai berkumur-kumur Mencuci lubang mulut Baru kemudian Istingsyata Yang kedua Lias tangsir Yaitu menghembuskan Dibuang lagi Jangan dihirup Masuk ke dalam perut Tapi dibuang lagi Yakni Liukh Rijal Ma'amin Anfih Hendaknya dia mengeluarkan air Yang dari hidungnya itu Ba'da idkhalifi Setelah dia Memasukkan air Kedalam hidungnya Iya karena airnya sekarang kotor kan Untuk mencuci Lubang hidung Jangan dihirup Jangan dimasukkan ke dalam Jangan ditelan Buang lagi Wala siyama ketika dia habis bangun tidur Karena itu untuk mengusir setan Jangan malah sekalian setannya masuk ke perut Jangan Buang lagi itu airnya Wa'idkhaluhu huwalistingsyata Memasukkannya itu namanya Istingsyata Mengeluarkannya namanya apa? Istingsar Pakai sang Istingsar Iya Jangan pakai shen Kalau yang Istingsar Pakai shen Nanti maknanya jauh berbeda Yaitu apa? Minta digergaji Wah lain lagi Kemudian Istajmar Yaitu Istakmalaljimar Wahia al-hijarah Memakai batu Untuk Untuk membersihkan Hajatnya itu Likotu'il-adha Untuk memutuskan Kotoran Al-khoriz Min ahadis sabi lain Yang keluar dari Salah satu dari dua lubang Kemaluan itu Wahua al-listinja Nama Apa? Al-listinja Bil hijarah Yaitu Bersuci dengan Batu Ini Ghoribul hadisnya Kemudian yang keempat Falyutir Hendaknya dia itu Melakukan Hendaknya dia itu Berwitir Yaitu tiga Tiga atau lima Misalkan Hendaknya dia Mengakhiri Istijemarnya tadi Dalam keadaan Ganjil Wahua al-fart Yaitu Dalam keadaan Ganjil Fart Mitlu Salah Misalkan Tiga Aw Khomes Aw Nah Wahum Atau Nah Wahum Atau Mungkin Tujuh Misalkan Walaya Kunuk Walaya Kunuk Katu Uhu Alistijemar Tidak Boleh Dia itu Menghentikan Istijemar Kurang dari Tiga Yaitu Satu Tidak Boleh Memang Yang Direjekan Beliau Minimal Tiga Ada pun Yang Direjekan Oleh Syah Muhammad Bin Hizan Semula Beliau Melarang Melarang Satu Kemudian Pada Lembaran Lembaran Hadis Yang Berikutnya Beliau Mengatakan Satu Boleh Memang Terkadang Seperti Itu Ulama Ijtihannya Berubah Dilihat Dari Dalil Ada pun Tentunya Sebaiknya Tiga Ke atas Kalau Cuma Satu Barangkali Kurang Kalau Satu Batu Beberapa Sisi Boleh Seperti mana Dijelaskan Oleh Siapa Imam Ibn Qudamah Rahimah Wata'ala Di Murni Dan Juga Oleh Imam Ashim Qiti Dalam Syaroh Zadil Mustaf Boleh Kita Memakai Batu Yang Agak Besar Kemudian Kita Jadikan Beberapa Sisinya Sebagai Pengganti Bilangan Itu Boleh Karena Intinya Memang Bukan Berapa Jumlah Batunya Tapi Berapa Usapannya Usapannya Gendil Jadi Misalkan Kita Cari Batu Kecil Kecil Ternyata Kita Menemukan Batu Sebesar Gunung Sudah Kita Pakai Itu Usapkan Situ Nanti Jalan Satu Meter Usapkan Boleh Halal Yang penting Apa Tiga Atau Lima Dan Sebagainya Boleh Itu Juga Dibahas Kemudian Karena Salah Seorang Dari Kalian Tidak Tahu Ini Adalah Alasan Kenapa Kita Wajib Untuk Mencuci Tangan Setelah Kita Bangun Tidur Karena Kita Tidak Tahu Disebutkan Di dalam Salat Ada Seorang Mengatakan Aku Tahu Demi Allah Aku Tahu Dimana Tanganku Berada Dia Menghina Hadis Yakin Aku Tahu Terus Malam Itu Dia Tidur Lagi Ketika Bangun Tidur Tahu Tangannya Sudah Masuk Keduburnya Sampai Kepergelangan Kok Gak Bisa Keluar Diberingatkan Oleh Allah Nih Tahu Tahu Nggak Nggak Ngeri Itu Hukuman Orang Yang Meremehkan Sunnah Lebih Baik Apa Dia Malas Malasan Tapi Tidak Meremehkan Juga Dalam Hati Kalau Terang Terangan Ini Bahaya Menentang Allah Istilahnya Baik Ilahuna Wallahu Cha'ala A'lam Subhanak Allahumma Wabiham Jik La Ilaha Ila Anta Astaghfirullah